Intro Dota semua di Dr. Oz Indonesia Dr. Rian, tapi kita masih bangga loh Karena bintang tamu kita yang satu ini seneng banget nonton Dr. Oz Banget Kok gak ngajak-ngajak saya sih? Eh, dokter yang disini Tapi emang biasanya tuh kalo misalnya habis nonton gitu ya Gita suka ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul tuh tentang kesehatan Iya, abis nonton terus punya pertanyaan terus ketakutan sendiri Karena ngerasa mungkin kok gejalanya mirip ya atau pernah ngalamin Kenapa tadi masalah organ kewangitan tadi kan di awal ya? Ya gak selalu itu sih Episode-episode lalu Oh episode-episode lalu Tapi kan tadi mengenai mayones seru kan? Seru banget Gak nyangka kan mayones dari kuning telur itu Itu bisa jadi buat rambut Oke kita mulai untuk pertanyaan pertama Oke Ada masalah apa yang sudah disampaikan oleh pemirsa yang di rumah Melalui email atau twitter kita Iya Silahkan Oke dari disiatalia57xxx at gmail.com Dok, saya mau tanya tentang mencukur rambut pada kemaluan Terkadang rambut dibiarkan panjang dan lebat sekali baru dicukur Atau kalo sudah merasa gatal pada bagian kemaluan baru dicukur Nah dok, sebenarnya bagaimana anjuran mencukur rambut pada kemaluan Terima kasih Iya, terima kasih disya Memang menjaga kebersihan itu tidak hanya sebatas tubuh yang terlihat oleh orang lain Kayak wajah, tangan, atau mandi Tapi di area intim karena bagaimanapun tidak hanya wanita Pria juga membutuhkan area intim yang bersih Kalo sudah terlalu panjang, lembat, ini tentu ujung-ujung adalah lembab Kalo lembab ujung-ujungnya adalah merangsang pertumbuhan kuman Bakteri, virus, jamur suka sekali di area yang lembab Seperti yang sudah kita bahas di segmen 1-10 tadi Benar, kemudian biasa kalo sudah ada bakteri, virus, jamur Keluannya adalah gatal Kalo sudah gatal biasa digaruk Garuk, kita lihat aja bagian kuku kita Kalo pas menggaruk kukunya panjang, luka Luka ini adalah salah satu pintu masuk kuman ke dalam area tersebut Akhirnya muncul infeksi baru Memang banyak sekali yang menanyakan tentang bagaimana cara yang sebaiknya Atau dianjurkan atau yang tepat dalam mencukur rambut kemaluan Karena apa? Banyak yang mikir Aduh saat cukur dikhawatirkan ada luka akibat proses kecukuran Oh, goresan, pisau cukurnya ya Memang di sini banyak orang beranggapan mencukur bulu kemaluan dengan pisau cukur Sebenarnya ini kurang tepat Karena pisau cukur bisa aja menggores lapisan kulit tipis di atas Akhirnya ada kayak luka-luka kecil Dan ini sebagai pintu masuk kuman yang baru Memang dianjurkan adalah dengan penggunaan gunting Lebih baik dan lebih aman digunting Diting nggak boleh langsung habis semua ya Kondisinya adalah tipis bukan habis semuanya Karena tetap bulu kemaluan ini fungsinya adalah untuk menyaring pertama sekali yang namanya debu atau kotoran Tapi kembali lagi, kalau sudah terlalu panjang dan lebat mungkin ini merangsang pertumbuhan kuman lainnya Nah, tapi memang kalau misalnya sudah terjadi luka nih Kalau kita kurang hati-hati Ada solusinya Jangan dibiarkan begitu saja Gunakanlah larutan antiseptik untuk membasuh Kemudian diolaskan krim antibiotik Atau salah Tuh, oke Tidak ya dok Thank you Kulit bibir Ini biasanya dialami oleh wanita nih Karena tadi dia juga sempat mengatakan penggunaan lipstik Sebenarnya kalau misalnya kita memberikan keluhan seputar kulit Termasuk juga kulit bibir Itu harus menyertakan foto Karena bisa banyak sekali nih kemungkinannya Ada bisa karena infeksi yang serius Infeksi bakteri, virus, atau jamur Atau hanya sekedar kulit kering biasa Atau mungkin juga eksim Bisa juga Atau akibat luka Akibat luka Nah, itu dia Dan kalau misalnya bicarakan tentang penggunaan kosmetik Terutama lipstik di bagian bibir Karena kulit bibir itu sangat sensitif Dan dia juga termasuk kulit yang sangat tipis Jadi kalau kita menggunakan lipstik atau kosmetik Darah itu tuh harus dibersihkan dengan sebaik-baiknya Supaya bahan-bahan kimia itu tidak terus menerus menempel Nempel Terus lama-lama kulitnya makin kering dan juga bisa muncul kreks Seperti yang dibicarakan tadi Dan kalau misalnya ingin membersihkan Jangan langsung menggunakan sabun cuci muka atau air saja Ya bisa menggunakan bahan-bahan yang Anda temukan di rumah Misalnya minyak zaitun Atau kalau tidak ada juga minyak biasa juga tidak apa-apa Kemudian lakukanlah scrub pada daerah bibir Dengan menggunakan misalnya gula pasir Gula pasir dicampurkan dengan sedikit minyak zaitun Kemudian diratakan ke seluruh bibir Lakukanlah scrub ringan didiamkan beberapa saat Baru kemudian diulang seminggu sekali Agar mendapatkan bibir yang lebih halus Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab di segmen ini Terima kasih Gita Sudah mampir di dokter Osi Indonesia Terima kasih Terima kasih untuk teman-teman yang di studio Tepat tangan hebat buat Anda semua Dan juga untuk Anda yang di rumah Selamat menikmati weekend bersama keluarga tentunya Setelah satu jam ini kami menemani Anda Semoga menjadi inspirasi untuk langkah sehat Anda selanjutnya Bersama saya dokter Yantamrin Dan saya dokter Isha Broto Asmoro Dan Saya Gita Sinaga Kami di dokter Osi Indonesia Selalu memberi support untuk Anda Jadi kalau ingin temukan sehat sesungguhnya Di mana lagi kalau bukan di dokter Osi Indonesia Terima kasih